Mungkin kan tadi ternyata kapan? Mungkin aku mau nambahin satu. Kalau tadi kan ditanyain apakah bisa dan bagaimana gitu. Mungkin pertanyaanku lebih ke kapan? Karena kayak jadi tadi obrolannya itu jadi... Bikin aku inget-inget. Jadi aku pernah hoancara orang. Jadi dia itu... Orang-orangnya itu punya pesantren. Terus dia juga salah satu murid di pesantren itu gitu. Dan aktivitasnya setiap hari seperti yang kita tahu. Aku juga gak punya pengalaman di pesantren. Tapi kalau menurut cerita kayak setiap hari itu mereka harus zikir. Terus mereka harus gak boleh tidur gitu. Zikir terus jadi kalau ngantuk mereka harus jalan gitu. Untuk menghalau ngantuknya itu gitu. Terus waktu itu pertanyaannya adalah... Kira-kira apa yang dilakukan... Apa yang bisa dibiliki oleh si murid pesantrennya itu ketika mereka keluar dari pesantren gitu. Sedangkan mereka tidak belajar tentang skill-skill yang lain gitu. Tapi mereka... Yang mereka lakukan adalah selain ibadah. Mereka juga membantu misalnya masak atau membantu apa gitu. Ini latarnya adalah pesantren di era akhir 90-an di awal 2000-an gitu. Bukan pesantren pada saat ini. Lalu si orang yang aku wawancara itu dia menceritakan pengalamannya. Jadi dia menyadari pada saat itu dia juga tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu... Punya urgensi yang lain selain mengilhabi bahwa Tuhan adalah hal yang harus dia sembah setiap harinya gitu. Atau ada keyakinan yang harus terus dia yakini setiap hari dengan cara beribadah gitu. Dia melihat itu hanya sebatas itu aja gitu. Lalu ketika dia keluar dia kayak... Dia menyadari bahwa ternyata ini di luarnya ada satu hal yang sangat besar gitu. Yang selama ini tuh aku tidak pikirkan itu gitu. Nah aku juga melihat bahwa barangkali simulasi ini memang penting untuk menciptakan situasi... Bahwa si orang ini tuh ada mungkin memang kecil gitu. Ini mungkin kalau tadi katanya Mbak Linda tentang retret. Tapi penting juga untuk membuka kemungkinan bahwa di luar itu ada satu... Mungkin dunia ini akan runtuh di luar sana gitu. Tapi juga si orang ini menyatakan bahwa dia mendapatkan nilai-nilai yang membantu dia dalam menghadapi situasi di luar. Yang itu dia temukan ketika dia sudah berjarak dari proses si pesantren itu tadi gitu. Jadi ketika dia... Dia karena itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya dia setiap hari gitu. Dia sabar kayak... Oh iya beserah pasrah pasrah gitu gitu. Lalu dia keluar dia kaget. Terus dia merasa bingung. Tapi setelah itu dia menyadari bahwa... Ihtiar atau usaha yang dia lakukan itu membuat dirinya menjadi... Menemukan perspektif yang lain gitu. Jadi mungkin perlu untuk... Mungkin pertanyaan kapan itu tidak bisa ditemukan sekarang. Tapi mungkin itu perlu disadari bahwa simulasi ini harus dibawa kepada hal yang lebih besar lainnya gitu. Yang sudah diutarakan dengan Mbak Hailey dan Mbak Linda tadi gitu. Dengan mencoba untuk mengaktifkan sensory kita lebih peka terhadap momen itu gitu. Jangan sampai kita melupakan bahwa kita itu juga bagian dari entitas masyarakat yang lebih luas. Bukan hanya misalnya seni adalah bagian kecil gitu. Dan seni adalah medium. Tapi kita juga bagian dari masyarakat yang... Karena itu kan praktikalian kan. Praktikalian ber... Apa namanya... Berkelindan dengan kota di mana kalian ada. Jadi sayang kalau kesini tiba-tiba di... Dijadikan... Masuk lab gitu. Masuk lab tapi labnya yang klinis banget gitu. Kan lab bisa macam-macam ya. Kan... Kan konsep lab juga bisa di rekonstruksi gitu. Tidak mesti harus... Tidak mesti harus yang... Jadinya... Tidak menanggap? tetap terjadi gitu jadi batas itu sebetulnya tidak terbentuk secara aksolot gitu memang dikonstruksi gak aksolot tapi mungkin kalau lebih bisa diibaratkan itu seperti kayak tabir jaring gitu dimana sebetulnya apa yang ada di luar itu tetap bisa masuk gitu tapi apa interaksinya gak langsung sesederhana misalnya di dalam sini bunyi di luar itu tetap masuk ini kan gak tertutup full gitu dan kita tahu gitu bahwa itu gak akan bisa ditutup sampai sepenuhnya gitu terus kemudian dalam hal misalnya mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari yang paling dasar makan misalnya itu mereka mendapatkan itu dari luar sebetulnya bukan dari dalam sini sendiri gitu jadi sebetulnya tetap ada keluar masuk kemudian ada informasi-informasi kecil yang juga keluar masuk misalnya soal pandemi itu gitu tetap informasi itu tetap tersirkulasi gitu di ruang ini gitu dan sedikit banyak muncul dalam catatan atau misalnya dalam dalam aktivitas gitu ketika misalnya bunyi yang masuk dari tetangga sebelah cemeti itu kemudian juga di menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari misal itu dilantunkan kembali dan kemudian dituliskan dalam teks gitu walaupun mungkin orang tidak langsung tahu gitu bahwa saat membaca teks itu gitu tapi kemudian selama 72 jam itu kelindan itu tetap terjadi gitu bahwa sesteril-sterilnya mengusahakan sebuah ruang simulasi memang memang tidak pernah mungkin gitu karena satu hal yang juga mungkin ada dalam ayah memang ada dalam sadar kami juga seni yang seni gak bisa dipisahkan gitu dari apa yang ada di dalam realitas masyarakat yang sedang berlangsung pada saat itu makanya batas itu juga dibuat seperti semacam batas yang sifatnya tabir yang jaring-jaring jadi sesuatu tetap bisa merasap masuk gitu kemudian nah tadi yang dibilang Mbak Linda ya apa yang digelasi kita dengan apa yang ditubuh kita gitu soal jarak itu maka dari itulah simulasi ini dilakukan makanya kenapa kemudian ada tadi waktu Mbak Henry tanya bisa gak pengetahuan itu didapat dengan tidak melakukan simulasi ini bilang enggak gitu karena dengan dengan cara inilah kami bisa misalnya mencoba mengkonstruksi ulang yang sudah didapat yang banyak sekali itu gitu dikonstruksi ulang kemudian punya jarak yang cukup untuk melihat kembali gitu dengan intensitas waktu yang panjang itu gitu justru kami punya ada salah satu salah satu partisipan yang yang kemudian merefleksikan bahwa performance itu seperti ngelakoni gitu dia bilang gitu seperti sebuah ritual keagamaan untuk 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 menjalani sesuatu gitu secara secara intens dan merefleksikan gitu kemudian itu yang terjadi gitu dan dan memang kemudian catatan-catatan yang ada disini memang harus harus jadi asupan gitu bukan hanya berhenti kepada di ruang simulasi ini memang tapi ya kemudian pada praktek yang dilakukan di dalam kolektifitas sehari-hari apakah kemudian itu akan diteorikan itu kayak jadi pertanyaan lebih lanjut gitu yang apakah sesuatu itu harus dibakukan untuk bisa ditubuhkan itu kemudian juga jadi pertanyaan lebih lanjut gitu apakah untuk kemudian sebuah gagasan yang sifatnya hasil dari refleksi kritis itu kemudian harus menjadi teori terlebih dahulu agar bisa kita tubuhkan gitu persoalan tentang membangun kesadaran gitu karena kebetulan membangun kolektifitas gitu kalau itu kolektifitas bisa diangkatkan sebagai sebuah performance, performance itu pun nggak cuma terdiri dari endurance yang sifatnya tubuh secara fisik tapi kan ada tataran yang sifatnya kesadaran mental gitu, kelindahan ini tuh kemudian bagaimana nah memang catatannya kemudian banyak sekali gitu yang muncul disini refleksi soal itu gitu dan dari kami sendiri pun kayak misalnya refleksi semalam gitu saat berdiskusi ada banyak gitu tumpukan pembacaan gitu tentang bukan hanya soal performativitas, bukan hanya tentang ambangan sebagai sebuah proyek seni gitu tapi memikirkan kembali gitu soal apa sih yang ada di skena seni kita ini kemudian di dalam kolektifitas kita gitu dan kemudian tentunya tadi dengan persoalan kolektifisme yang dimonetisasi gitu sejauh ada yang menatap maka itu bisa dimonetisasi gitu bagaimana dengan kita sendiri yang melakukan kolektifitas itu untuk menatap diri kita lagi gitu dan memikirkan gitu apa sih yang kemudian menjadi titik apa ya, downside apa sih ya, kekurangan mungkin bisa dikatakan sebagai kekurangan gitu atau hal-hal di dalam kolektifitas kita yang ternyata alih-alih mengakomodir kebutuhan kita itu justru menjerat kita di dalam suatu situasi yang jenuh, jumut atau apa, atau kita terjebak di dalam definisi kita sendiri gitu menurut aku justru fungsi simulasi ini adalah untuk melompati, melompati melompati hal-hal yang belum sempat dipertanyakan atau dipertanyakan tapi tidak, belum muncul jawabannya gitu untuk mencoba mencari titik itu gitu menariknya di praktik performance ini waktu yang tadinya sudah terjatuhalkan saat ada kebutuhan untuk membicarakan dan refleksi waktu utama yang ditandai dengan jam banker itu diterabas waktu tidur itu diterabas dengan mendiskusikan dan merefleksikan soal ambangan dan performativitas itu sendiri gitu dan kemudian pola yang baru dibentuk dari situ bagi aku itu sebagai sebuah catatan yang penting gitu karena memang pada dasarnya aturan-aturan hanyalah penanda gitu dan kemudian sebuah tubuh kolektif harus bisa selalu punya ruang untuk mengkomunikasikan menegosiasikan gitu sesuai dengan kebutuhan orang yang di dalamnya gitu itu jadi kayak catatan penting bagi kami gitu dan mungkin juga karena rencananya memang juga pengen catatan-catatan ini bisa dipublikkan gitu ya untuk publik mungkin mungkin aku nambahin ini kali ya menceritakan apa yang terjadi gitu di dalam jadi sebenarnya selama 72 jam itu ekosistem apa sih yang terbentuk gitu di dalam sini maksudnya tadi udah disebutkan bahwa ini kenapa sih harus lab gitu yang klinis gitu di sini ya justru karena sebenarnya di foreland ini di generasi kami ini ini juga mulai mempertanyakan apa sih kemudian kolektif ini gitu kolektif yang seperti apa sih sebenarnya ideal buat generasi kita sekarang gitu lalu maksudnya itu juga gitu maksudnya pertanyaan kegelisahan-kegelisahan itu juga kemudian membuat kita berampat ke project ini gitu lalu maksudnya di lab, di laboratorium ini kemudian ternyata walaupun walaupun sebenarnya gak ada apa ya kayak assignment oh kamu harus jadi pengarsif ya atau kamu harus jadi apa berperan sebagai apa gitu itu gak ada assignment gitu cuman ternyata di dalam lab ini ini kayak ada peran-peran jadi audience maksudnya di dalam kami sendiri ada peran-peran jadi pengarsif ada peran jadi kurator gitu ada peran yang kemudian membahasakan apa ini gitu maksudnya walaupun walaupun semuanya maksudnya secara berjilir gitu kami kan memang meletakkan 3 kamera di sini gitu dan itu fungsinya maksudnya ya kami sehari-hari kalau misalnya memproduksi karya performance gitu misalnya emang itu sudah sewajarnya kami meletakkan kamera untuk dokumentasi untuk kepentingan arsif gitu nah maksudnya ada 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 waktu-waktu tertentu yang terjadwal bahwa kita harus memback up kamera harus mengganti baterai gitu dan sebenarnya itu kan sebenarnya kerja pengarsifan kan jadi dan sebenarnya ada orang-orang yang oke kita timekeeper ya gitu timekeeper yang harus mengingat kapan harus memback up kapan harus apa gitu dan itu itu sebenarnya juga kerja pengarsifan gitu tapi ternyata ee ternyata ada juga waktu-waktu yang loose gitu ya yang sebenarnya ee kerja itu juga ee apa ya sering sering dilok misalnya jam 2 harus harus melakukan sesuatu gitu tapi ternyata waktu itu juga mulur gitu ada negosiasi-negosiasi itu dan dan ternyata juga ee proses bekerja ini juga kemudian yang harusnya dilakukan oleh 1-2 orang kemudian yang lain memback up gitu maksudnya itu kan itu kan simulasi dari dari kerja kolektif yang sebenarnya gitu sebenarnya lalu kemudian ada ada peran jadi peran menjadi kurator gitu maksudnya kayak bagaimana bagaimana kemudian apa ya membahasakan kemudian mengajak mengajak lagi partisipan-partisipan disini untuk berdiskusi apa sih sebenarnya yang sedang kita lakukan gitu apa sih sebenarnya itu tentang apa sih kita ini gitu itu kemudian maksudnya ada ada peran itu yang muncul kemudian lalu ee nah dari kami berenam ini sebenarnya yang empat ini harusnya menggambar men-sketsa dan yang satu ini harusnya hanya menulis gitu tapi toh ternyata ee lima itu menggambar satu itu menulis tapi ternyata memang ee memang semuanya kemudian melapar itu semua gitu akhirnya semua menulis akhirnya semua menggambar gitu maksudnya ada ee kemudian ada perangkat-perangkat perkembangan seni yang yang diperlukan gitu yang yang kemudian muncul disitu dengan sendirinya bahkan sebenarnya diskusi itu tidak direncanakan untuk ada gitu tapi kemudian dengan dengan sendirinya oh kita perlu diskusi nih kita melakukan apa sih gitu ee apa ya dan simulasi 72 jam ini kan sebenarnya range-nya ee ini ya dari kehidupan seni kemudian ke personal kemudian ke senila ke kolektif lagi gitu maksudnya kayak tegangannya yang pengen muncul gitu ee apa namanya kayak sesederhana ee marahin kamu kan harusnya kerja kamu gak kerja gitu maksudnya obrolan-obrolan yang yang keluar kan akhirnya kan koordinasi tentang kerja itu gitu ee jadi sebenarnya apa ya ee dari sini gitu kemudian juga setelahnya kita evaluasi dan kita kita evaluasi dan kita membahas ee lab laboratorium ini gitu simulasi ini gitu ee itu kemudian juga memunculkan lagi maksudnya apa sih sebenarnya yang ideal untuk kolektif kita dan memang ee pada akhirnya kita memang berencana sih untuk membuat produksi teks gitu buku atau artbook atau apapun gitu itu sih maksudnya ee apa ya membicarakan kolektif tadi karena tumpukan tumpukan pembacaan ini kemudian harus dibaca lagi ee agar bisa disarikan oke sampai disitu kemudian ee dari saya sendiri muncul dua pertanyaan ee ee pertama adalah ketika tadi teman-teman ee tambangan berangkat dari kuratorial mengatakan bahwa sesuatu yang kemudian diatur itu kemudian ee dalam prosesnya dilabrak menjadi tidak teratur kan membentuk pola itu sendiri kan atau yang yang dari garis lurus menjadi garis pendah pencong atau sesuatu yang sesuatu yang sudah ditentukan misalnya lima lima menggambar satu menulis kemudian tau-tau yang menulis sudah dikambar eh ada hal-hal yang dilanggar dalam kesepakatan artis ini ee apakah peristiwa itu memiliki signifikansi sebagai pengetahuan ketika dia dipresentasikan sebagai proyek ambangat menurutku itu yang yang tadi coba di push oleh Mbah Heli ee ee ketika dia bertanya apakah mestias dengan simulasi gitu apakah simulasi itu ketika ee peristiwa hal yang sudah diatur itu kemudian tidak teratur itu dihadirkan dia signifikan sebagai sebuah pengetahuan dalam konteks ee proyek ambangan gitu apakah pengetahuan itu baru akan muncul ketika udah dituliskan oh oke gitu ya nah ada dua tahap yang berbeda sebenernya ini langsung ee sebenernya apa yang kita produksi sih sebenernya film sih maksudnya kayak apa ya ee apa yang tadi kayak Zikri bilang kan ee kita me apa ya membuat 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 oh tasel gitu dari gambar-gambar gitu ee maksudnya dan dasarnya forum lanteng kan sebenernya kan kesukaan akan film ya maksudnya studi tentang film gitu dan sebenernya disini kita membuat film di diding itu gitu dan menciptakan konstruksi semuanya mungkin mungkin disitu kali ya maksudnya ee pengetahuan yang bisa didapat ee gimana sebetulnya bahkan sebelum dituliskan atau ee karena performance kan ee dia basisnya salah satunya juga momentum gitu kan ee basisnya momentum gitu dan memang disini gitu kami gak pernah mengharuskan gitu apakah semua orang harus menonton ee selama 72 jam atau enggak gitu orang bisa datang di momen mana saja gitu dan dan jadi memang yang didapat adalah fragment pengetahuan saat itu gitu ee tapi secara keseluruhan gitu sebetulnya konstruksi peristiwa seluruh peristiwa yang terjadi di dalam ruang ini selama 72 jam itu tercatat di dalam ee visual atau konteks yang ada disini gitu dan menurut aku gitu ee hal-hal hal-hal tadi gitu peristiwa-peristiwa tadi gitu pelanggaran-pelanggaran tadi tetap bisa menjadi ee sebuah bentuk pengetahuan gitu sekalipun misalnya tumpukan tumpukan ini belum ada pembacaan yang dituliskan karena pada dasarnya ee montase yang ada di dinding ini sendiri sudah sudah menceritakan gitu menceritakan konstruksi peristiwa itu gitu karena satu sisi ini seperti tadi Baheli bilang seperti catatan biari gitu tapi ini juga seperti jurnal seperti buletin yang mengabarkan ke orang-orang yang datang kesini gitu soal apa yang ada di dalam ruang ini gitu dia juga jadi rekaman gitu jadi sekalipun tumpukan pembacaan ini belum dibaca ulang gitu orang ee sebetulnya tetap bisa tetap bisa ee mendapatkan soal itu gitu ee dia bisa tetap jadi suatu pengetahuan sendiri bukan bukan diarinya ya diarinya menarik tapi kalau semuanya rata-rata itu kalau 3 hari 72 jam gitu modusnya hanya itu itu sih maksudnya kenapa cuma bentuk itu kenapa gak ada refleksi yang lebih itu satu itu satu dan kalau misalnya yang tadi itu apa iya maksudnya gini bahwa bahwa ee dengan ya gak tau ya maksudnya bahwa bisa bosan bisa itu kan sesuatu yang bisa diprediksi gitu kan bahwa itu bisa dilanggar itu kan sesuatu yang bisa sangat diprediksi gitu jadi ini sih ngeganggu aja gitu ngeganggu aja secara dramaturgi apa iya gitu apa signifikan seperti kata namu karena mungkin 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 nanti ketemu gitu struktur yang beda gitu ya maksudnya arturan apa yang beda atau apa gak tau gitu strategi yang beda gitu jadi tadi waktu itu pertanyaan pertama dari aku pertanyaannya adalah lagi-lagi berangkat ke kurasi kawan-kawan tentang bahwa simulasi ini adalah usaha untuk mencari ambang apakah ambang harus tidak ketengah? mungkin tim kurasornya punya refleksi itu tadi sebentar kalau belum mulai lagi luar lagi putih dulu mau dihasil dulu apa? nanti setelah teman-teman menjawab aku kan kasih kesempatan katanya atau Mbak Hildi untuk kasih semacam statement penutup bagi mungkin aku dulu kali ya maksudnya saat diskusi gitu ambangan yang yang kemudian ambang pintu itu kan kebetulan soal ambang itu kan kebetulan kemudian soal pertemuan gitu pertemuan antara dua hal yang yang katakanlah berbeda gitu tidak di sini tidak di sana karena dia ada di antaranya kan gitu bagi bagi salah satu simpulan yang kemudian adalah saat saat melongkapi waktu penanda waktu penanda aturan yang sudah ditentukan yang utama itu kemudian yang jadi mungkin bisa dikatakan benturan paling keras gitu ambangan terkeras gitu saat bagaimana kemudian tegangan antara kesepakatan yang sudah dibangun bersama yang sifatnya kemudian adalah menjadi aturan gitu kemudian harus diubah harus di adjust karena kebutuhan orang-orang yang di dalamnya sudah berbeda gitu dengan sudah sedikit bergeser gitu dari timeline waktu itu gitu buat aku salah satu benturan benturan paling kuatnya adalah di hari ketiga jam jam setengah 5 jam 4 jam setengah 5 sore itu gitu benturan itu kemudian dari sana pola berubah gitu pola berubah ini bagi kami kemudian jadi mutasinya gitu jadi mutasinya gitu dan kemudian bagaimana kemudian ketika persoalan performance gitu performativitas itu dipertemukan dengan hal-hal yang sifatnya nggak cuman keseharian gitu tapi misalnya konsep-konsep praktik-praktik di dalam medan seni yang kita tahu gitu soal residensi lah soal produksi kerja artistik soal galeri soal pameran soal wacana seni gitu kemudian tegangan soal performativitas dan tubuh itu ternyata sangat terus-menerus dipertanyakan gitu dan saat pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu direfleksikan berkali-kali gitu oleh hampir semuanya gitu menurut aku itu juga salah satu menjadi titik kembangan gitu terima kasih 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 kemudian dalam proses ini ή delle dan mayo karena sering di ucapkan itu bosan jadi yah barangkali memang, ini tidak tidak bisa dilakukan hanya sekali dan perlu proses panjang untuk diendapkan direfleksikan Dan dibuka lagi Oke kalau begitu Kita akhiri aja diskusinya Mungkin mudah-mudahan tanggapan ini Bisa menjadi masukan buat kawan-kawan Ambangan Dan Menurut kabar akan membuat proyek Dalam buku Jadi kita tunggu saja kabarnya Dan kami dari pihak Cementi Berterima kasih kepada Music Film Kolektif karena sudah bersedia Memberikan presentasi Di sini dan juga meminta maaf Jika Fasilitasinya kurang maksimal karena situasi di Jogja Sangat tidak memungkinkan Diskusi Publik Sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh beberapa teman Di Jogja, diskusi publiknya Tapi itu tidak bisa kita realisasikan Terima kasih pada Gatari Dan kepada Mbak Heli Atas waktunya Sudah bersedia untuk terlibat dalam KGD ini Dan terima kasih kepada Pengambangan Dan kepada tim Cementi Selamat sore Terima kasih 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 Terima kasih